Setiap bermasalahan ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap bermasalahan ada hikmahnya, karena Islam itu penuh cinta. Nah pertanyaan terakhir nih sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini, pertanyaan dari saya ya. Bunda emang ada ya doa yang tidak terkabul, sama gimana caranya kita berdoa supaya dikabulkan oleh Allah SWT. Berarti dua pertanyaan nih ya, yang pertama doa emang ada yang gak terkabul, pada hakikatnya sesuai janjinya Allah. Doa kepadaku makan iscaya, aku akan ijabah. Kecuali pertama bagi orang yang suka memutus tali silaturahim. Yang kedua yaitu yang suka makan makanan yang haram. Jadi bisa introspeksi nih, kok doanya belum diijabah sih. Kalau memang kita masih orang yang memutus tali silaturahim. Kemudian juga masih ada barang haram, makanan haram. Yang masuk ke dalam tubuh kita itu kita hindari, kita bersihkan dulu dengan istighfar. Kemudian teruslah kita berdoa. Dan kata baginda Rasulullah SAW, Allah itu bang cinta banget sama orang yang mulihin. Apa itu mulihin? Orang yang memulazamahkan, bersungguh-sungguh, rutin berdoa. Jadi gak capek-capek dalam berdoa. Insya Allah doanya akan diijabah oleh Allah SWT. Ada kudrot, ada irodahnya Allah. Ada kemauan dan keinginannya Allah. Kalau emang belum dikobul, belum waktunya, mungkin Allah belum mau. Karena apa? Belum tentu apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Yang penting ibadah, doa adalah ibadah istimewa. Terus kita berdoa, berdoa. Jangan, ah yang kau main aja belum dikobul, ngapain nambah lagi. Jangan begitu. Tetap doa kepada Allah, karena doa itu adalah ibadah. Semoga tayangan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya Bunda. Jadi gitu Ben, ya. Doa kita insya Allah akan diijabah oleh Allah SWT. Amin. Katerin doakan tuh. Iya, tadi kan udah doa tuh ya. Iya, iya. Kamu tinggal amin, amin aja kok. Iya, iya, iya. Gitu ya. Bunda Nada atau Bunda Liza Bunda Nada ya? Iya. Bila kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastangfirullahaladzim. 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 Ya arhammarrahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil adamin. Hamda syakirin. Hamda na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru. Kamayan bagi li jalali wajhika wa li azim sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala kekhilafan-kekhilafan kami. Dan pandanglah kami dengan pandangan penuh rahmatmu. Budahkanlah kami dalam menjalankan setiap ketuaatan kepadamu. Dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh dan soleha. Yang istiqamah dalam ibadah. Yang ketika kami menghadap kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina azabannar. Subahana rabbika rabbil izzati amma yusifun. Wassalamun alal mursalina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Nadal. Terima kasih Bunda Lisa. Terima kasih Arrohim. Terima kasih buat Bunda yang udah hadir di studio kami. Terima kasih buat Bunda yang ada di rumah. Kalau kamu mau nonton langsung ke studio kami. Langsung DM Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper. Karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Setiap bermasalahan ada nikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda Setiap bermasalahan ada ikmahnya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda Setiap bermasalahan ada ikmahnya Islam itu penuh cinta